Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya. Perangalkan, saya Surya Kusuma, mahasiswa Fakultas Teknik di Ulusan Teknik Mesin Universitas Budayana, di mana video kali ini akan tetap masih dalam topik casting processes, yang di mana tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas proses produksi. Ada pun sumber yang saya pakai, yaitu Handbook of Manufacturing Process, How Products, Components, and Materials are Made, yang disusun oleh James G. Bralla, dan juga ada beberapa jurnal yang saya gunakan sebagai sumber untuk video ini. Di video kali ini, kita akan kembali membahas casting processes, yang di mana akan saya bagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama ialah Other Expandable Mold Processes, Permanent Mold Processes, Sensitifical Casting, dan juga yang terakhir ialah Die Casting. Oke, kita masuk ke sub materi yang pertama. ialah Other Expandable Mold Processes, atau bisa kita kenali dengan Pengecoran Cetakan Keramik, yang di mana proses cetakan ini memiliki kesamaan dengan Pengecoran Investasi, Pengecoran Cetakan Pasir, dan Pengecoran Cetakan Plaster. Nah, proses pengecoran ini juga mirip dengan Cetakan Plaster, dan Pengecoran Cetakan Pasir, di mana cetakan memiliki dua potong, mengatasi, dan seratnya juga digunakan. Setelah itu, prosesnya mirip dengan Pengecoran Investasi, di mana menggunakan bahan cetakan keramik daripada pasir atau plaster, sehingga baja dan paduan dengan suhu lelah tinggi dapat dicetak. Sedangkan cetakan plaster terbatas pada bahan non-verus yang memiliki suhu lelah lebih rendah, seperti di mana kita bisa lihat contohnya di gambar sebelah kanan. Ini ialah contoh pengecoran cetakan keramik. Yang kedua, dalam Alar Expandable Mode Processes, terdapat juga proses show, yang di mana proses ini ialah cetakan keramik yang menggunakan dua jenis cetakan yang berbeda. Yang di mana yang pertama ialah cetakan semua keramik dengan proses yang sangat mirip dengan yang dijelaskan, seperti gambar di samping, dan digunakan terutama untuk cetakan yang kecil. Setelah itu, yang kedua ialah cetakan yang terdiri dari permukaan keramik tebal, yang di mana 3x32 hingga 3x8 inch, atau kita konversi menjadi 2,3 hingga 9,3 mm, didukung oleh sejumlah besar fire clay murah. Bisa kita lihat sebagai contoh di sebelah kanan, ialah proses show dalam skala kecil. Selanjutnya, dalam Alar Expandable Mode Process, terdapat juga pengecoran cetakan plaster, yang di mana proses ini sangat mirip dengan pengecoran cetakan pasir, kecuali bahwa cetakan dan inti terbuat dari jenis plaster paris, daripada pasir yang dikemas. Cetakan dibuat dalam bingkai logam atau kayu yang berisi pola, di mana campuran cair sekitar 60% air dan 40% plaster. Pengecoran logam dituangkan di atas pola, seperti di mana kita bisa lihat gambar di bawah, pola yang akan dibentuk, serta oven yang akan disiapkan. Cetakan setelah terisi logam akan membentuk, setelah itu diperlaskan oleh oven, yang di mana campuran air sekitar 60% tadi dan 40% plaster akan membentuk pola yang akan dibuat. Selanjutnya, dalam Alar Expandable Mode Process, terdapat juga pengecoran cetakan plaster berbusa, di mana pengecoran cetakan plaster konvensional ini dengan busa dan pengecoran mati. Nah, cetakan biasanya terbuat dari besi tuang dan diberi lapisan tahan api hingga 0,12 hingga 0,03 inci atau kita konversi menjadi 0,30 sampai 0,75 mm. Nah, disuspensikan dalam cairan untuk mencegah peninginan yang terlalu cepat dari pengecoran dan melindungi permukaan cetakan tersebut. Nah, setelah itu, grafit bubuk juga ditaburkan di permukaan cetakan setiap beberapa tembakan untuk memudahkan pelepasan coran dari cetakan. Proses ini terbilang paling praksis untuk logam yang meleleh pada suhu yang lebih rendah. Contohnya, kita bisa tahu seperti aluminium, magnesium, dan paduan berbasis tembaga adalah yang paling sering dicetak dalam pengecoran cetakan plaster berbusa ini. Oke, kita akan masuk ke subtopik yang kedua ialah permanent mold process atau yang kita bisa kenali sebagai pengecoran cetakan permanen yang dimana pengecoran ini melibatkan penggunakan cetakan logam yang dapat digunakan kembali alih-alih cetakan pasir, keramik, atau plaster sekali pakai. Nah, bagian cetakan biasanya berengsel atau dipandu secara mekanis untuk memungkinkan perakitan cetakan menjadi lebih cepat. Nah, mengisi dengan logam cair dengan gravitasi prosesnya kemudian jatuh diantara cetakan pasir. Seperti kita bisa lihat contoh gambar di sebelah kanan terdapat ham stationery dye plastic, metal, movable dye yang dimana akan dimasukkan dalam gate setelah itu di ejector pin akan menyala dan mencetakan permanen pun akan bekerja. selanjutnya dalam permanent mold processes terdapat juga pengacoran cetakan permanen tekanan rendah yang dimana pengacoran ini menggunakan tekanan gas untuk mengisi catakan dan merupakan langkah yang lebih canggih daripada pengacoran cetakan permanen tadi yang kita bahas. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena konfesional yang menggunakan gravitasi konfesional yang menggunakan selebih gravitasi setelah itu gambar di sebelah mengambarkan bagaimana proses cetakan permanen bertekanan rendah dan tekanan gas sekitar 5-15 lbf per in kuadrat atau kita bisa konversikan menjadi 35-100 kpa yang masuk ke ruang di atas logam cair setelah itu memaksa logam naik melalui tabung pengisi dan masuk ke rongga cetakan selanjutnya terdapat juga slouch casting dimana proses ini digunakan untuk benda berongga dari paduan berbasis seng dan timah setelah itu yang tidak membutuhkan inti logam cair dituangkan ke dalam cetakan permanen dan disimpan disana cukup lama sehingga cangkang logam yang dipanatkan melapisi dinding cetakan setelah itu cetakan dibalik sebelum semua logam mengeras nah cetakan yang dibalik tadi terdapat logam yang masih cair di bagian dalam cetakan mengalir keluar dan dikembalikan ke panci peleburan setelah itu cetakan kemudian kembali dibuka dan coran dilepas nah proses ini hanya cocok untuk komponen yang dimensi interiornya tidak kritis karena permukaan interiornya tidak beraturan dan kasar dalam slash casting selanjutnya dalam permanent processes terdapat pengecoran tekan atau dimana pengecoran ini mirip dengan pengecoran lempur nah cetakan permanen sebagian diisi dengan sejumlah logam cair yang diukur setelah itu bagian inti yang pas dimasukkan ke dalam logam cair dan memindahkannya dan memberi tekanan yang cukup untuk membuatnya mengalir ke sisa rongga cetakan nah setelah itu ketika logam cair telah didinginkan dan dibadatkan kembali inti segera ditarik dan meninggalkan pengecoran berongga akibat logam cair yang tadi dibadatkan selanjutnya dalam permanent processes juga terdapat pengecoran vakum yang dimana proses pengecoran ini digunakan untuk pengecoran ingot meskipun bagian-bagiannya juga dapat dicor nah peleburan pengurangan dan pengecoran semua terjadi di ruang vakum yang sama yang dimana yang berisi mekanisme yang diperlukan untuk mentransfer logam cair dari panci peleburan ke cetakan setelah itu gaya sentrik ugal dapat diterapkan pada cetakan ini jika diperlukan oleh sifat bagian yang dicor selanjutnya kita akan masuk ke subtopik 3 yaitu centrifugal casting yang dimana kita bisa kenal juga sebagai pengecoran centrifugal nah hal ini dilakukan dengan cara menuangkan logam cair yang akan dicetak ke dalam cetakan yang berputar nah teknik pengecoran centrifugal ini menggunakan gaya centrifugal yang dihasilkan oleh cetakan yang berputar untuk mengalirkan cairan logam yang sudah dituangkan agar dapat membentuk hasil logam yang sesuai dengan keinginan nah pada umumnya pengecoran centrifugal yang digunakan dengan menggunakan sumbu vertikal ataupun horizontal nah di dalam centrifugal casting juga terdapat beberapa bagiannya yaitu yang pertama ada true centrifugal casting atau bisa kita kenali dengan pengecoran centrifugal sejati nah logam cair dalam centrifugal sejati ini dituangkan ke dalam cetakan yang berputar untuk menghasilkan benda cor berbentuk tabular nah ini seperti pipa tabung bashing cincin dan lainnya pengecoran centrifugal sejati ini merupakan salah satu proses pengecoran yang menghasilkan produk cor berbentuk silinder dengan cara memutar cetakan pada sumbunya nah proses pengecoran dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal tanpa menggunakan inti atau kita sebut sebagai core dimana produk cor yang dihasilkan dengan metode ini mempunyai arah pembekuan yang terarah atau directional solidification dari bagian diameter luar menuju diameter dalam sehingga menghasilkan produk cor yang terbebas dari cacat pengecoran terutama penyusutan yang paling sering dijumpai pada proses sand casting nah ada pun juga beberapa karakteristik dalam bendacor hasil pengecoran through centrifugal yang dimana yang pertama memiliki densitas atau kepadatan yang tinggi terutama pada bagian luar coran yang kedua yaitu tidak terjadi penyusutan pembekuan pada bagian luar bendacor karena adanya gaya centrifugal yang bekerja secara kontinu dalam selama proses pembekuan selanjutnya yang terakhir ialah cenderung ada impuritas pada dinding sebelah dalam coran dan hal ini dapat dihilangkan dengan permesinan selanjutnya dalam centrifugal casting juga terdapat semi centrifugal casting yang dimana metode ini ialah gaya centrifugal digunakan untuk menghasilkan coran yang bejal yaitu bukan berbentuk tabular seperti centrifugal yang tadi catakan dirancang dengan riser pada pusat untuk pengisian logam cair yang dimana densitas atau kepadatan logam dalam akhir pengecoran lebih besar pada bagian luar dibandingkan dengan bagian dalam nah coran yaitu bagian yang dekat dengan pusat otasi yang dimana yang saya bilang tadi densitas logamnya lebih besar nah selanjutnya kondisi ini dimanfaatkan untuk membuat benda dengan lubang di tengah seperti roda ataupun puli nah bagian tengah yang memiliki densitas lebih rendah mudah dikerjakan dengan permesinan selanjutnya dalam centrifugal casting juga terdapat centrifuge casting yang dimana dalam pengecoran centrifuge ini cetakan dirancang dengan beberapa rongga cetak yang diletakkan di sebelah luar dari pusat rotasi sedemikian rupa sehingga logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan akan didistribusikan ke setiap rongga cetak dengan gaya centrifuga nah proses ini digunakan untuk pendacor kecil dan tidak diperlukan persyaratan simetri radial seperti dua jenis pengocoran centrifugal yang lain nah perbedaan antara centrifugal sejati sem-sentrifugal dan centrifuge terdapat dalam hal yang kita baru sebutkan yaitu tidak diperlukan persyaratan simetri radial itulah perbedaan dari tiga jenis centrifugal casting oke selanjutnya kita akan memasuki subtopik yang terakhir yalah die casting yang dimana die casting yalah berupa sebuah cetakan logam yang terdiri atau tersusun dari bahan utamanya yang berupa baja biasanya proses ini disebut dengan pengecoran dan pada proses ini die casting yalah salah satu teknik pembuatan sebuah produk dimana bahan utamanya yakni logam yang akan dijairkan nah setelah itu setelah itu mengalami peleburan kemudian dituangkan pada sebuah cetakan ronggang sesuai dengan bentuk aslinya dan bahan cetakan yang digunakan umumnya bernama cetakan logam setelah itu dengan berbahan logam tempat cetakan ini mampu digunakan berkali-kali juga sehingga disebut sebagai cetakan permanen atau permanen mold selanjutnya saat pengisian logam cair pada sebuah cetakan yang telah disediakan selalu menggunakan sebuah sistem gravitasi yang dimana pengecoran lebih dikenal sebagai istilah gravity die casting yang dimana apabila pengisian cairan dalam cetakan permanen maka dilakukan dengan cara injeksi atau tekanan yang diberikan cukup tinggi yang bisa kita sebut juga sebagai high pressure die casting nah di dalam die casting sendiri juga terdapat beberapa bagian yang dimana yang pertama kita akan bahas yalah hot camber die casting dimana hot camber die casting ini terdapat beberapa jenis alat dimana sebuah mesin yang meliputi melting unit dan injection unit berada dalam satu peralatan nah melting unit merupakan sebuah tempat yang menjadi sebagai tungku pencair bahan logam dan injection unit berguna untuk memberikan tekanan yang sangat tinggi dalam sebuah proses pengecoran selanjutnya sebuah logam cair atau bahan utamanya yang ada di dalam melting unit akan langsung diinjeksi pada unit injection pada proses ini tekanan yang diberikan sekitar 5600 bahkan hingga 22000 PSI proses hot camber juga ialah silinder injeksi berada di dalam sebuah logam cair dan selalu terendam dimana hal ini menyebabkan proses atau jam kerjanya menjadi minimum nah oleh sebab itu hanya mampu memiliki atau mengerjakan dalam skala yang sangat pendek pada setiap siklusnya mesin ini juga banyak digunakan untuk pengecoran yang memiliki daya melting point atau titik leleh yang rendah seperti kita tahu timbal ataupun seng dikarenakan jangka waktu kerja yang pendek membuat alat ini bisa mengerjakan dengan titik leleh rendah dan apabila dipaksakan maka akan terjadi kerusakan nah selanjutnya dalam die casting juga terdapat cold camber die casting dimana ini adalah kebalikan dari yang tadi hot camber die casting yaitu disini alat ini memiliki melting unit dan injection unit pada dua komponen yang berbeda tidak dalam satu alat jadi pada alat ini logang cair perlu dituangkan terlebih dahulu nah pada dituangkannya kepada melting unit keladel nah setelah itu nantinya akan dibawa oleh mesin injection unit untuk dituangkan dan diinjeksi kembali ke dalam die casting selanjutnya pada alat atau mesin jenis cold camber ini juga memiliki sistem injeksi logam yang hanya berkontak langsung dengan lelehan logam dalam waktu yang sedentar dan sangat singkat dengan begitu sistem ini mampu bekerja atau jam kerjanya lebih tahan lama dibandingkan hot camber die casting yang tadi kita bahas nah umumnya pada mesin jenis ini membutuhkan sebuah tekanan yang lebih besar untuk mengisi dan menutup berbagai rongga di dalamnya setelah itu pada rongga die atau ujung plunger diberikan minyak atau pelumas yang digunakan untuk memberikan ketahanan yang lebih baik nah begitu diharapkan mampu meningkatkan umur material tersebut dan mengurangi kelingkatan logam yang akan membeku selama proses casting oke masih di dalam pembahasan die casting selanjutnya dalam bagian die cast juga terdapat trim in yang biasanya mengikuti casting untuk menghilangkan flash material overflow gerbang dan runner metode umum menggunakan press hydraulic atau mekanis dan cetakan pemangkasan yang dibuat agar sesuai dengan bentuk garis besar bagian tersebut nah selanjutnya operasi ini sering dilakukan segera setelah casting benda bekerja menjadi panas dan sehingga lebih mudah untuk dicukur setelah itu pemangkasan juga bisa menjadi operasi manual tetapi produksi tinggi biasanya terlibat dengan die casting juga jadi membenarkan penggunaan perkakas khusus dan peralatan produksi selanjutnya grinding juga dapat digunakan dalam beberapa operasi pemangkasan dalam trim in ini oke bagian terakhir dalam die casting yalah impregnation of die casting dimana operasi lain mungkin mengikuti die casting jika aplikasi produk membutuhkan tekanan yang ketat die casting diresapi dengan bahan organik atau natrium silikat untuk mengisi pori-pori yang dapat mempengaruhi kemampuan bagian untuk menahan tekanan impregnasi tersebut selanjutnya proses ini juga melibatkan langkah-langkah seperti pembersihan penempatan benda kerja di ruang vakum yang sesuai menggambar ruang hampa udara pengenalan sealant ke ruang tekanan di dalam ruang untuk mendorong sealant tersebut ke dalam pori-pori yang ada pada benda bekerja selanjutnya juga ada penghapusan koran dari ruang pemanasan atau pemanggangan untuk menyembuhkan bahan yang diresap jika perlu juga terdapat mencuci dan mengeringkan dalam proses impregnation of dye casting sekian video yang bisa saya buat sebagai lanjutan video casting yang beberapa subtopiknya ialah other expandable mold processes permanent mold processes centrifugal casting dan juga dye casting mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan pengucapan terima kasih telah menonton dan semoga video dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan terima kasih terima kasih Terima kasih.